Intro Assalamualaikum sobat-sobat yang great Selamat datang kembali di Q&A bersama Coach Nakoy Nah seperti biasa nih, hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari Instagram at Nakoy Nah untuk pertanyaan hari ini datang dari Reza Nah dia seorang mahasiswa nih pak Pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan tujuan hidup Karena selama ini hidup saya gak punya tujuan Silahkan dijawab pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mas Reza yang sudah bertanya di Instagram at Nakoy tentang tujuan hidup Ya sebenarnya ini mas Reza nyindir juga ya Anak-anak milenial lainnya yang mungkin juga sama loh mas Reza yang sedang mencari tujuan hidup Karena hidupnya gak punya tujuan Ya bayangkan ya mas Reza kalau mas Reza mesen grab online gojek atau grab Kemudian ditanya oleh grabnya mau kemana mas Terserah bapak aja deh Kira-kira tukang ojeknya bingung gak Mas mau kemana sih ya Yaudah saya mau kesana deh Nah misalnya sudah diantar ke tujuan tapi kemudian masnya gak turun mas Rezanya Kok gak turun-turun mas Reza? Gak tau lagi bingung antara saya kemana deh Walaupun ojek itu dibayar Belum tentu mau mas Reza ya Artinya ojek pun akan bingung nih orang mau kemana gitu Jadi hidup kita juga serupa Oleh karena itu mas Reza di dalam buku Seven Warners Saya tulis sebuah quote Kalimatnya seperti ini Hidup ini tuh bagi kan naik teksi Mau kita diam Mau suruh jalan Kita tuh harus bayar argo yang mahal Jadi hidup ini udah mahal mas Reza Udah mahal sekali biayanya Momentumnya udah mahal Salah satunya adalah Sebelum mas Reza lahir Ada 200 juta calon manusia Dalam rahim orang tuanya mas Reza Atau ibu mas Reza Yang dia berjuang Bersaing Dan kemudian hanya satu yang lahir Yaitu mas Reza Jadi kalau mas Reza hidupnya gak punya tujuan Sayang gitu Sayang ini Harusnya yang lahir jangan mas Reza Tapi saudara kandung mas Reza Yang sudah mati dalam kandungan ibu gitu Mereka ini kan mati karena Atau kalah karena Memyakini mas Reza tuh yang terbaik Sehingga harus tunjukkan kepada Saudara kandung mas Reza yang Gugur dalam persaingan ini Dan hanya mas Reza Yang lahir ini harus jadi pemenang Harus jadi yang terbaik Nah pertanyaannya Bagaimana menuruskan tujuan Salah satu menuruskan tujuan adalah Mas Reza harus menemukan Alasan yang kuat Mengapa harus sampai ke tujuan tersebut Misalnya mas Reza ini Karena gak dijelaskan kuliah dimana ya Kuliah Tujuan lulus itu kan Tujuan saya kuliah harus ada alasan yang kuat Saya tujuan kuliah Karena kayak saya misalnya Saya tujuan saya kuliah dulu Karena orang tua saya Gak bisa baca gak bisa nulis Bapak saya tukang beca Ibu saya Ya petani di kampung Dan saya anak pertama Saya harus Harus bisa menggunting kebodohan orang tua saya Saya harus menggunting kemiskinan orang tua saya Maka saya merantau ke Jakarta Saya punya alasan yang kuat Sehingga saya punya tujuan Jadi sebuah tujuan itu Ketika punya alasan Atau kalau dalam bahasa ilmiah Latar belakang Ya Sebelum tujuan Latar belakang dulu Betul kan Kalau nanti buat skripsi Tesis Latar belakang masalah gitu Jadi Saya punya masalah Saya punya latar belakang masalah Maka saya punya tujuan Mas Reza Punya latar belakang masalah Kenapa harus Seperti ini Nah Yang nomor satu Dicari dulu Dibuat perangka Latar belakang masalahnya apa sih gitu Jadi mas Reza ini Alasan yang kuatnya apa sih Kenapa harus punya tujuan itu Itu yang kemudian Di dalam Seven Warners Namanya One Minute Warners Satu menit Yang harus mas Reza temukan Misalnya Saya ini anak terakhir Kakak saya Belum berhasil Nah Sebagai anak terakhir Mas Reza punya latar belakang Masalah yang dimana Mas Reza Adalah satu-satunya Harapan ibu Untuk sukses Maka mas Reza Kan punya tujuan Saya harus kuliah Seperti ini Mau bekerja Seperti ini Mau dagang Seperti ini Mau seperti ini Itu Kenapa punya tujuan Ketika punya Berhasil merumuskan masalah Jadi Temukan dulu Temukan dulu Alasan yang kuat Kenapa mas Reza Harus punya tujuan hidup Karena kalau gak punya Alasan yang kuat Ya Gak semangat Gak fokus Kita gak konsisten Jadi mas Reza Temukan alasan yang kuat Kenapa harus punya tujuan hidup Saya Ya Adalah Seorang Calon suami Misalnya Mas Reza ini akan menikah Nah itu adalah alasan yang kuat Maka ketika saya nikah nanti Saya harus punya penghasilan Saya harus dibanggangan oleh sui istri saya Saya harus Punya rumah Itu adalah alasan yang kuat Misalnya Ya Alasan yang kuat ini Yang kemudian Disebut one minute awareness Jadi Alasan yang kuatnya Ditemukan Ya Misalnya Mas Reza sekarang sedang keadaan Sulit keuangan Saya harus Bekerja Karena saya punya utang banyak Misalnya itu juga Hal yang sederhana Tapi sebagai mahasiswa Tentu saja Alasan yang kuat itu Adalah bagaimana Mas Reza lulus kuliah Untuk membahagiakan orang tua Untuk memuliakan orang tua Mas Reza kan tentu saja ingin Orang tua hadir Pada saat wisuda kan Dan betapa bahagianya orang tua Ketika Mas Reza Masuki fase pertama ini Sebagai pemimpin Menyelesaikan tugas sekolah Atau kuliah Itu aja juga Sudah sangat luar biasa Jadi Tujuan itu kan Dibedah lagi Mas Reza Ada jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Mungkin jangka panjangnya Lulus kuliah Jangka pendeknya mungkin Bekerja sambil kuliah Itu kan jangka pendek Bagaimana mengatasi Persoalan keuangan Sambil kuliah Bisa misalnya sambil bekerja Jangka menengahnya Bagaimana saya kemudian Apa ya Jadi dibedah lagi Pendek Menengah Dan jangka panjang Nah ini yang harus Mas Reza Susun Dalam kehidupan Mas Reza Untuk saat ini Begitu ya Mas Reza Temukan alasan yang kuat Untuk membuat sebuah Tujuan hidup yang tepat Insya Allah Dan buat Anda yang ingin Saya bedah Pertanyaannya Boleh bertanya di Instagram Ad Nakoy Nanti akan dibacakan oleh saya Dan langsung dibedah Seperti hari ini Langsung aja Buat pertanyaan apapun Saya akan jawab Insya Allah Di Ad Nakoy Dan jangan lupa untuk Follow dulu Instagram saya Ad Nakoy Baru nanti kita akan Ya Saya Instagramnya Nakoy Twitternya Nakoy Youtube-nya Nakoy Jadi gampang sekali Untuk di follow ya Teman-teman ingkuin Sukses Mas Reza Semangat Sudah punya tujuan kan Dan sudah punya Alasan yang kuat Jalan sekarang ya Temukan One Minute Awareness Dan hanya punya satu alasan Be Transhuman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati